Halo penonton Youtube, gue Ziki TM Pada video kali ini gue ingin memberikan caranya ya Memberikan tutorial bagaimana caranya men-take down Orang yang re-upload video kita Nah kebetulan sekarang gue ada pemberitahuan notifikasi sama Youtube Di bagian copyright ada yang re-upload video gue Nah jika kalian yang channel Youtube ya udah monetize Jika ada yang re-upload video original kalian Nanti diberi notifikasi seperti ini Nah ini gue klik Gue baru nyadar nih 8 menit yang lalu kan Nah di bagian hak cipta sini Kebetulan video gue yang tentang banjir itu Yang gue ngerekam sendiri capek-capek Eh di re-upload juga sama orang nih Nah disini ada 2 peng-re-upload ya Yang re-upload video gue Gue mau take down video ini karena gue gak mengizinkan gitu Ya gue kan termasuk Youtuber kecil gitu bukan apa-apa Kenapa di re-upload Nah kan efek re-upload juga kan bisa membahayakan channel gue juga gitu kan Makanya gue take down dan gue gak mengizinkan gitu Nah pertama gue liat nih dia yang re-upload channelnya apa Nah gue cek dulu Tadi gak gue cek seluruhan dia re-upload Keseluruhan apa gimana kalau re-upload cuma beberapa menit tertentu Misalnya Ampe 2 menit ya gue gak terima Wah ini dia semuanya nih Ampe 5 Wah ini semuanya Ini cocok buat menghapusan Nah kalau ini dia Kita liat Wah semuanya ini mah Yaudah oke lah gue take down nih Minta penghapusan Ingat video Ingat bahwa tidak semua konten berhak cipta dapat dihapus Beberapa video di lainnya Lekum gue wajar Nah ini Pemilik hak cipta saya sendiri Nama pemilik hak cipta Ziki.tm Nah nama pemilik hak cipta gue sendiri Terus nomor telepon Nah terus email utama ini Email lain gue ada Kita penghapusan sekarang Saya memiliki keadaan atas Dasar niat baik bahwa penggunaan baterai ini Terus kan Nah ini kan Minta penghapusan sekarang Tadi Ngisi alamat disini Sekarang Kita Opsi 3 nih Pilih ini Minta penghapusan sekarang Terus Saya memiliki keyakinan Atas dasar Ya Saya menyatakan dengan Menyadari sanksi Atas kesaksian palsu Bahwa Ya Centeng aja semua Ini aja deh nama gue Gak utuh Ini juga kayaknya Nama pemilik hak cipta Ziki.tm Ini nama channel gue Oke kirim Bismillah Syukur lo Kalau mau upload tuh Jangan channel yang Kayak gue gini Kan gue sama-sama ngebangun juga Sama kayak lo dari awal Gue sempet ngerasain Upload Video original Gue juga kan bukan Youtuber Yang terkenal Kenapa lo re-upload bro Ini nih Ini dalam proses ya Kan Tadi munculnya disini Dicocokan terus Meminta penghapusan Nah Dalam proses meninjauan Oke setelah kemarin Tanggal 4 Maret Ya gue udah Men-take down Dua video Yang re-upload Video gue Dan sekarang Tanggal 8 Maret Video yang dibuat hari ini 8 Maret Permintaan penghapusan gue Udah diselesaikan Kita lihat Masih ada gak videonya nih Kita lihat Kita buka Nah ini videonya udah gak ada Berarti udah selesai ya Nah Terus yang kedua Masih ada gak nih Terus kita lihat Nah sama ini videonya juga Udah terhapus Karena Re-upload video gue Gitu yang Tanggal 4 kemarin 4 Maret ini Udah Gue Minta Hapus gitu Nah Begini nih Kalo misalnya re-upload Punya orang Kita Enaknya Kalo yang Ada Udah monetize gitu Kita bisa Men-take down Gitu kan Kalo di 2017 kebawah kan Atau 2018 kebawah ya Gak ada fitur Gini ya nih Dulu kan masih Creator studionya Bukan gini Oke Semoga Tutorial ini Buat kalian juga Yang mungkin channelnya Udah monet Dan Ada yang re-upload Nah bisa mengikuti Cara gue gitu kan Mungkin kalo Disini gak Rinci banget Memaparannya Gue cuman mau Memberitahu Bahwa kita bisa Men-take down Gitu kan Oke sekian Kalo ada Pertanyaan Bisa tulis di komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa tulis di komentar 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 Bisa tulis di komentar